Komisi 1 DPR RI meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kemenkominfo memastikan akses pendistribusian set-top box dipermudah agar tidak terjadi kegagalan pemenuhan hak masyarakat dalam mendapatkan tayangan TV digital. Pemerintah melalui Kemenkominfo RI telah menerapkan kebijakan analog switch off atau peralihan TV analog ke digital sejak 2 November 2022. Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi 1 DPR RI Bobi Adityo Rizaldi mengatakan perlunya pengawasan dan pemantauan terkait penjualan perangkat set-top box atau STB. Sebab masih banyak masyarakat terutama di daerah yang mengeluhkan harga STB yang mahal di pasaran. Kami dari Komisi 1 ingin memastikan bahwa program ASO ini yang memang prinsipnya ini sangat baik yaitu masyarakat diberikan kualitas penyiaran yang lebih bagus dengan konten yang lebih beragam. Ini benar-benar bisa mengaksesnya dan juga bagaimana soal STB ini apakah STB ini bisa diakses oleh masyarakat dengan harga terjangkau dan apakah data-data yang memastikan bahwa masyarakat yang kurang mampu itu sudah tepat untuk diberikan STB gratis. Jadi intinya kami di Komisi 1 mendukung adanya ASO ini tetapi juga sekaligus ingin memastikan bahwa masyarakat yang terdampak itu bisa mengakses informasi yang terkini. Mincominfo Joni Platin menyatakan, hingga kini masih ada 284 kabupaten kota di Indonesia yang belum melaksanakan analog switch off atau peralihan ke TV digital. Joni berharap nantinya seluruh wilayah tersebut segera menerapkan peralihan ke TV digital secara bergilir sesuai kesiapan dari masing-masing wilayah. Rifki Makdudi, TVR Parlemen melaporkan. Terima kasih telah menonton!